disini saya akan menjelaskan mengenai cara membaca cara membaca IP address versi 4 IPv4 IPv4 kenapa disebutkan IPv4? karena disini terdiri dari 1, 2, 3, 4 byte nah, dimana disini ini terdiri dari 8 bit 8 dikali 4 sama dengan 32 bit nah, ini nanti binar ini akan diterjemahkan oleh komputer menjadi angka nah, dari angka itu nanti diterjemahkan lagi menjadi domain name misalnya www.tsbacid tapi awalnya adalah seperti ini 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 bagaimana kita cara membacanya cara membacanya ini dari sebelah sini dari sebelah sini, di sebelah kanan jadi, disini nilainya adalah 2 pangkat 0 dikali 0 ya, karena disini 0 jadi, dikali 0 sama dengan 0 kemudian di jumlah ditambah ya dengan 2 pangkat 1 dikali 0 karena ini nilainya 0 nah, yang ketiga ini adalah 2 pangkat 2 dikali 1 ya, karena ada 1 jadi disini 2 pangkat 2 itu kan 4 dikali 1 sama dengan 4 nah, disini 2 pangkat 3 dikali 1 8 ya nah, udah pasti yang disini juga 0 yang disini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 2 pangkat 4 dikali 0 ini 2 pangkat 5 dikali 0 2 pangkat 6 dikali 0 2 pangkat 7 dikali 0 nah, yang tidak 0 yang mana? yang ini 8 kemudian 4 ya 8 ditambah 4 sama dengan 12 nah, maka nilai dari byte yang pertama ini adalah 12 ya, 12 lalu bagaimana dengan yang ini? berapa tadi ini nilainya? silahkan kalian hitung sendiri ya oke caranya adalah seperti itu ini silahkan kalian hitung sendiri nah, nanti setelah menjadi angka seperti itu maka dia akan diterjemahkan menjadi domain name ya jadi domain name tuh tadi nah, kemudian IP address ini nanti ada 2 ya ada yang statik IP address ini ada yang statik ada yang dinamik bedanya adalah kalau yang statik ini tidak akan berubah-ubah kalau yang dinamik ini bisa berubah-ubah ya setiap harinya gitu tergantung dari provider internetnya nah, tapi ada juga yang dibuat statik untuk berbagai kebutuhan tertentu oke lalu setelah nanti dia diubah menjadi bilangan desimal ya 12 gitu kan ini kan binar setelah binar nanti menjadi desimal 12 gitu kan ini berapa? silahkan kalian cari ini juga 3, 4 silahkan kalian cari nanti ini akan diubah menjadi domain name supaya lebih user friendly misalnya tsbacid kemudian mile.yahoo.com gitu nah, disini ada contoh-contoh dari domain name misalkan .com .net .org .edu .in .mil .gov gitu nah, tapi kalau di Indonesia mungkin namanya bukan .edu namanya adalah .ac.id ya itu di Indonesia tapi dari sini mungkin kita juga udah paham kan kalian udah paham sekali dengan bahasa inggris .org untuk non-profit organization nah, terus kalau kalian pernah buat ya misalkan nama kalian siapa kalian mau buat .com gitu kan itu bisa itu untuk komersial nah, nanti kalian buat ya di suatu penyedia layanan atau hosting nanti di cek dulu kira-kira misalnya kalian mau namanya budi.com gitu ada gak budi.com ini yang pernah buat sebelumnya tapi kan ini namanya pasaran mungkin udah ada jadi budi.com ini tidak available nanti bisa dicoba nama-nama domain nama-nama yang lainnya gitu yang lebih unik yang belum pernah orang buat karena nanti ini akan dicek ya seluruh dunia ini ada atau belum nih nama ini gitu nah, itu tadi domain name lanjutnya disini ada yang namanya topologi jaringan komputer ya topologi jaringan komputer mungkin sebenarnya ada lebih dari ini ada 5 tapi disini yang akan ibu bahas ada 3 saja apa itu topologi jaringan komputer jadi topologi jaringan ini ada satu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih nah itu dia dihubungkannya berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link dan station oke, kita bahas dulu yang topologi ring ya atau ring topologi topologi ring disini digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitive seperti video dan audio atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak nah pada topologi ring atau cincin ini masing-masing titik atau node-nya itu berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya maksudnya masing-masing perangkat ini saling bekerjasama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya oh proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu nanti oleh yang namanya token oke karakteristiknya ini dihubungkan node-node-nya ini secara serial ya di sepanjang kabel dalam bentuk jaringan seperti lingkaran terus dia juga sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus dia sederhana kemudian paket-paket data dapat mengalir dalam suatu arah ke kiri atau ke kanan sehingga collision atau tumbukan dapat dihindari nah problem yang dihadapi sama dengan topologi bus yaitu kalau salah satu node ini rusak maka seluruh node ini tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan itu terus kelebihannya apa dong kalau tadi itu kekurangannya ada juga kelebihannya jadi data yang mengalir dalam satu arah data data ini mengalir dalam satu arah jadi terjadinya tumbukan atau collision itu dapat dihindari kemudian aliran yang mengalir ini lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan kemudian juga waktu untuk mengakses data lebih optimal kekurangannya ya itu tadi kalau komputer ini ada yang gagal perfungsi maka misalkan di sini gagal yaudah berarti ini tidak bisa mengalir lagi akan mempengaruhi ke seluruh jaringan mampet misalnya got aja kalau misalkan got disini tersumbat yaudah nanti disini tidak ada akan yang mengalir jadi dia itu akan sulit untuk mengalirkan informasi kalau ada yang rusak dan sulit juga untuk melakukan konfigurasi ulang kita akan sambung ke video selanjutnya yaudah